Kincuan, apakah terlalu berbahaya bagi kita berdua untuk memasuki alam rahasia manusia langit? King dan bertanya sambil menatap Kincuan. Melihat ekspresi khawatirnya, Kincuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak masalah untuk tetap hidup. King dan memandang Kincuan, huh, aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Aku juga tidak ingin kamu mengambil risiko. Kincuan tersenyum padanya. King dan tersipu, seriuslah. Aku serius. Kamu tahu, kamu bilang akan memberiku anak, tapi aku tidak berani setuju, kata Kincuan sambil tersenyum. Bajingan, bajingan bau, wajah King dan menjadi semakin merah. Dia berpikir tentang bagaimana dia terlalu berani di masa lalu. Namun, memikirkannya, dia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia melirik Kincuan, menyebabkan Kincuan merasa sedikit marah. He he. Setiap kali dia melihat Kincuan bertingkah seperti ini, King dan merasa sangat bahagia. Itu sangat menarik. Dia mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Kincuan. Hem, kamu malu. Kincuan terdiam. Petik 2.2 Dia tidak pemalu. Dia hanya marah. Kincuan hanya bisa tersenyum pahit. Tawa dan ekspresinya yang segar dan elegan, serta aura dan aroma femininnya, ditampilkan secara maksimal. King dan mengambil inisiatif untuk memeluk leher Kincuan. Dia tersipu sedikit dan bergerak lebih dekat ke Kincuan. Keduanya ditekan bersama. Kincuan memeluknya erat-erat. Dia merasakan kepuasan dari lubuk hati dan jiwanya. Keharumannya sangat indah. Seolah-olah kedalaman hatinya telah terisi. Dia menghela nafas panjang. Rubah. Kamu adalah rubah. King dan tersenyum. Aku monster, kata Kincuan. Kincuan, kapan kita akan pergi ke alam rahasia naga langit? King dan bertanya. Tunggu, aku harus bersiap. Kincuan memikirkannya dan berkata. Benih api hin yang Kincuan telah mencapai alam kelima. Terakhir kali, dia telah memperoleh banyak batu keras emas abadi, yang merupakan bahan untuk alat ilahi. Dia seharusnya bisa memalsunya sekarang, tapi dia pertama kali mengeluarkan pedang abadi roh musim semi. Bahan benda ini bagus, tapi orang yang memalsunya kurang kuat, sehingga bahannya terbuang sia-sia. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk membuatnya kembali. Dia mengeluarkan beberapa fin kristals, golden immortal heartstone, chaos liquid dan bahan berharga lainnya. Bakar, cium, tempah. Penempaan palu pedang dewa. Kekuatan ilahi dari lima elemen, kekuatan ilahi dari Buddha, dan kekuatan ilahi dari Yin dan Yang. Berulang kali, tidak diketahui berapa puluh ribu palu yang digunakan untuk menghilangkan kotoran, memadatkannya, melembutkannya, mengeraskannya, dan meningkatkan kualitasnya. Dia menempa lagi. Kali ini kecepatan tempahnya masih sangat cepat, tapi masih butuh tiga hari. Ini adalah pedang elemen air yang cukup bagus. Kualitasnya telah meningkat pesat, menambahkan golden immortal heartstone dan chaotic liquid drops. Selanjutnya, Kincuan memberinya water moon immortal robe dan flowing wind divine boots. Awalnya, dia ingin menggunakan golden immortal heartstone untuk menempa armor, tetapi water moon immortal robe lebih cocok untuk Kingdan. Tiga hari kemudian, mereka berdua menuju ke pintu masuk alam rahasia gunung naga langit. Dimensi saku gunung naga langit berbeda dari dimensi saku lainnya. Itu adalah tempat di mana orang bisa masuk kapan saja. Itu adalah tempat yang bagus untuk berpetualang dan berlatih. Setiap hari, banyak orang akan memasuki dimensi saku gunung naga langit. Ada juga beberapa orang yang akan tetap berada di dimensi saku gunung naga langit selamanya. Memasuki alam rahasia gunung naga langit bukanlah formasi, tapi penghalang. Dikatakan bahwa penghalang itu adalah bentuk formasi yang lebih tinggi. Penghalang seperti tirai air ada di dinding batu besar, tetapi membutuhkan kekuatan untuk melewati penghalang. Mereka yang berada di bawah level kaisar tidak bisa melewati penghalang. Kincuan mengenakan Fajra Wargat Armor dan berjalan masuk bersama Kingdan. Setelah masuk, dia menyadari bahwa ada cukup banyak orang. Setelah memikirkannya, dia mengerti. Lagipula, alam rahasia gunung naga langit tidak berada di kota Desolate Surgawi. Ada terlalu banyak orang yang bisa datang ke sini. Siapapun dari aliansi lima kota bisa datang, bahkan orang-orang dari Sekte Dewa Racun pun bisa datang. Semua kekuatan di utara gunung naga langit bisa datang. Bahkan orang-orang dari selatan gunung naga langit akan datang. Ada banyak orang masuk dan keluar dari alam rahasia gunung naga langit. Dua orang yang masuk atau keluar tidak akan menarik perhatian. Namun, Kincuan dan Kingdan sedikit berbeda. Begitu mereka masuk, banyak orang melihat Kincuan dan Kingdan. Kincuan tahu bahwa itu terutama Kingdan. Warisan Dewi Luo. Dia sudah cantik. Sekarang dia telah mendapatkan warisan Dewi Luo yang terkenal. Kecantikan yang mengejutkan itu secara alami akan menarik perhatian banyak orang. Mereka yang memiliki kemauan yang lemah tercengang dan ngiler. Tes-tes, kecantikan kecil yang cantik. Sebuah suara terdengar. Tiga orang berjalan menuju Kincuan dan Kingdan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Selalu ada orang seperti ini di mana-mana. Wanita cantik adalah sumber masalah. Mungkin, begitulah adanya. Itu bukan masalah wanita, tapi wanita cantik akan menarik hasrat orang lain. Kecantikan itu seperti batu giyok. Keindahan tidak hanya seindah batu giyok, tetapi juga sama berharganya dengan batu giyok. Mereka sama berharganya dengan harta dan dapat menyebabkan para ahli memperebutkan mereka. Tanpa kekuatan, bahkan jika kecantikan tiada taraf menyukaimu, kamu tidak akan bisa tetap di sisimu. Ini juga mengapa wanita cantik menyukai pahlawan. Karena hanya pahlawan dengan kekuatan yang bisa memberi mereka keamanan dan stabilitas. Mereka bertiga tampak muda. Yang di tengah berpakaian mewah dan memiliki ekspresi sembrono. Dia memandang Kingdan dan bahkan tidak berkedip. Wanita cantik, namaku Zen-er. Sekte Bumi Tandus adalah keluargaku. Aku ingin berteman denganmu. Pria itu memandang Kingdan dan berjalan sampai jaraknya kurang dari satu meter darinya. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat dagu Kingdan. Gerakannya halus dan tatapannya main-main. Bang! Kingdan mengangkat kakinya dan langsung menendang orang ini. Apalagi posisinya sepertinya tidak pas. Zen-er melengkungkan tubuhnya seperti udang dan melolong sedih di tanah. Kincuan tertegun. Pada saat ini, tubuh Kingdan memancarkan aura dingin. Saat ini, dia seperti peries. Tindakan sembrono orang ini membayar harga menjadi seorang kasim. Kincuan memikirkan bagaimana dia memeluknya dan bahkan mencium pipinya. Dia langsung merasa sangat puas dan berprestasi. Tuan muda Zen. Bunuh mereka untukku. Aku lumpuh. Zen-er meraung kesal. Dua lainnya langsung menyerang Kincuan dan Kingdan. Tetapi hasil dari pertempuran itu sudah jelas. Tunggu saja. Sekte Tanah Tandus tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Zen-er meraung kesal. Uuh. Giginya langsung dihantam kerikil seukuran kepalan tangan. Langsung menyumbat mulutnya. Dia bahkan tidak bisa memuntahkannya. Sudut mulutnya retak. Uuh. Sekte Bumi Tandus. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia telah menyinggung sekte besar lainnya. Sebelumnya itu adalah tuan muda dari Sekte Bumi Tandus. Dan sekarang adalah tuan muda dari Sekte Bumi Tandus. Bukankah para murid dari kekuatan besar ini semuanya sangat luar biasa? Mengapa mereka semua berada di level ini? Ketika ada terlalu banyak kutu, seseorang tidak akan menggigit. Ketika ada terlalu banyak hutang, orang tidak akan khawatir. Ketika ada terlalu banyak musuh, tidak masalah berapa banyak lagi. Sepertinya dia harus membiarkan King dan menerobos secepat mungkin. Kalau tidak, akan sulit untuk bertahan melawan keberadaan seperti Sekte Bumi Tandus. Apalagi pihak lain adalah aliansi dari lima kota. Daner, di mana bunga naga langit akan muncul? Kincuan bertanya. 842. Mendengar ini, Kincuan melihat ke pintu masuk. Satu-satunya pintu masuk juga merupakan pintu keluar. Ini adalah jalur gunung naga langit dari wilayah rahasia naga langit. Dikatakan bahwa wilayah rahasia naga langit adalah tempat khusus di pegunungan Cautik melalui penghalang. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang lembut di pegunungan Cautik, dan ada harta karun yang bisa ditemukan di sana. Kincuan dan Kingdan berjalan melewati pintu masuk dan memasuki pegunungan naga langit. Setelah melepaskan kedua binatang itu, Kincuan memanggil beruang naga tanahnya dan menarik Kingdan ke atas. Mereka mulai berlari menuju kedalaman pegunungan. Pasti tidak ada yang baik di pintu masuk. Lagi pula, tempat ini relatif aman. Jika ada harta karun, itu pasti sudah lama ditemukan. Jika mereka ingin menemukan sesuatu, mereka harus masuk lebih dalam dari yang lain. Oleh karena itu, Kincuan memilih untuk masuk lebih dalam ke pegunungan naga langit. Beruang naga emas bumi besar sangat perkasa. Itu memiliki kepala naga besar dan tubuh emas. Itu sangat kuat, dan ketika berlari, itu melintasi pegunungan seolah-olah itu adalah tanah datar. Kincuan melihat sekeliling dan mengobrol dengan Kingdan, merasa cukup baik. Setelah kita melewati gunung itu, kita akan berada di zona bahaya pegunungan naga langit. Hanya di zona bahaya bunga naga langit bisa muncul. Kingdan menunjuk ke pegunungan tinggi. Bagus. Kali ini, kita harus menemukan bunga naga langit. Kincuan tersenyum. Setelah memasuki zona bahaya, binatang buas yang mereka temui jauh lebih kuat. Namun, Kincuan tidak peduli. Aura Air 10 Dragon Bear sangat keras. Binatang biasa akan tinggal jauh. Adapun bunga beracun, rumput, dan binatang buas, Kincuan tidak takut. Oleh karena itu, Kincuan menggunakan murid emasnya untuk menutupi sekeliling. Jika ada bahaya, dia akan segera tahu. Bunga hati spiritual. Kincuan merasakan gelombang ki spiritual. Di tengah gunung, ada padang rumput tak berujung. Ada bunga hijau giyok di antara rumput liar. Jika bukan karena indera ilahi dan murid emas Kincuan, dia tidak akan melihatnya sama sekali. Bunga hati spiritual bukanlah harta karun alami, tetapi itu adalah ramuan yang berharga. Itu adalah bahan utama dari pil hati spiritual. Spirit Heart Grace bukanlah harta alam, tetapi Spirit Heart Pil jauh lebih berharga daripada harta alam. Elixir of Heart, juga dikenal sebagai Elixir of Opening the Apertures, digunakan untuk meningkatkan kemampuan misterius. Misalnya, Heart of Seven Apertures yang legendaris, yang merupakan fisik yang menakutkan dan kuat. Elixir of Heart digunakan untuk membuka Seven Apertures. Orang biasa tidak bisa membuka tujuh lubang, tetapi Kincuan telah membuka dua lubang. Ketujuh bukaan mengacu pada mata, telinga, lubang hidung, dan mulut. Secara umum, mereka yang memiliki teknik mata khusus dianggap telah membuka dua lubang. Nyatanya, tidak hanya ada tujuh lubang di tubuh manusia, ada tujuh lubang di kepala saja. Dikatakan bahwa ada total 108 lubang di permukaan bodi, termasuk di bagian dalam. Pil Spirit Heart dapat digunakan untuk membuka lubang, tetapi itu tidak sepenuhnya berhasil. Tingkat keberhasilannya hanya 50%. Apalagi bahan utama Spirit Heart Pill, Spirit Heart Grass, sangat langka. Selain itu, tingkat keberhasilan menyempurnakan Spirit Heart Pill sangat rendah. Oleh karena itu, Spirit Heart Pill sangat berharga, tetapi tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Semua orang tahu bahwa Spirit Heart Pill adalah hal yang baik, tetapi rata-rata orang tidak akan berusaha melakukannya. Kincuan tidak menyangka akan mendapatkan bunga hati roh. Dia sangat bahagia. Jika itu hanya membuka tujuh lubang, tidak perlu menggunakan Spirit Heart Pill. Warisan mata khusus itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuka lubang mata. Ada juga beberapa teknik kultivasi, seperti kekuatan dewa pendengar kebenaran. Tentu saja, itu harus brilian. Kalau tidak, beberapa teknik kultivasi hanya bisa dipelajari setelah membuka aperture. Membuka tujuh lubang itu sangat ajaib. Misalnya, membuka bukaan mulut pasti akan meningkatkan kemampuan budaroar kincuan beberapa kali. Dengan telinga terbuka, dia bisa memahami tangisan binatang iblis. Tentu saja, bukaan aperture bergantung pada tingkat pembukaannya. Apakah itu level rendah atau tinggi? Salah satunya luas dan mendalam. Setelah mendapatkan bunga hati roh, kincuan sangat senang. Dia menyimpannya dan terus maju. Kincuan, apalagi yang kamu tahu? King dan tersenyum. Semuanya, kincuan menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu tahu cara melahirkan? King dan menatap kincuan dengan senyum menggoda. Kincuan merasa tubuhnya menjadi sedikit panas. Dia mencoba yang terbaik untuk menekannya dan berkata dengan serius, tidak. Saya bersedia. King dan membungkuk dan berbisik ke telinga kincuan. Dia tidak bisa menerimanya. Kincuan tidak tahan lagi. Dia ingin memakannya sekarang. Penggoda? Penggoda seperti peri. Dibandingkan dengan yang menggoda itu, dia lebih mempesona dan mempesona. Kincuan, kamu adalah orang yang baik. King dan berkata dengan lembut. Awalnya, kincuan ingin memeluknya dan menggigitnya. Tapi ketika dia mengatakan itu, itu seperti seember air dingin. Dia tersenyum pahit padanya, kamu ingin menyiksaku sampai mati. King dan melihat ekspresi kincuan dan tidak bisa menahan tawa. Dia maju dan meremas kepelukannya. Wajahnya yang murni, dingin, dan mempesona menatap kincuan. Dia cantik, tenang, dan ada juga kemelekatan dan kepercayaan. Memeluknya, kincuan merasa sangat puas. Perasaan ini seperti berdiri di samping Chusi dan Kingsu. Tapi keduanya sama sekali berbeda. Chusi dan Kingsu membuat kincuan berhenti. Dia seperti peri yang tinggi dan perkasa dan sulit untuk tenang di depannya. Meskipun terkadang dia baik dan intim, tidak ada yang substansial. Kincuan merasa sangat baik tentang dia. Dia akan selalu menjadi salah satu orang terpenting bagi Kincuan, sebidang tanah suci. King dan berbeda. Kincuan benar-benar bisa memperlakukannya sebagai seorang wanita. Dan tanpa sadar, dia juga perlahan memasuki hati Kincuan. Huff, aku sudah seperti ini. Mau apa lagi? King dan mendengus. Kincuan memeluknya erat-erat dan tersenyum pada wajahnya yang mempesona. King dan tersipu dan perlahan mendekatkan wajahnya. Kincuan tersenyum dan langsung menggigitnya. Hubungan antara Kincuan dan King dan sangat aneh. Kincuan menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang salah? King dan bersandar kepelukan Kincuan dan menatapnya. Apakah kamu menyukaiku? Kincuan menggosok kepalanya. Aku tidak tahu. King dan berkata dengan sangat lugas. Kincuan menatapnya tanpa berkata-kata. Lalu apakah kamu menyukaiku? King dan memandang Kincuan dengan serius. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Huff, lebih baik kamu tidak mengatakannya. King dan berkata. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Bibir King dan sedikit melengkung dan dia berkata dengan lembut. Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Kincuan merasa seperti angin musim semi membelai wajahnya. Kincuan mendekatkan wajahnya. King dan tersipu dan mematuk wajah Kincuan. Puas. Benar-benar sangat puas. Kincuan, menurutmu bagaimana hubungan kita seperti ini? King dan bersandar kepelukannya dan mendongak sambil tersenyum. Kamu adalah ibu dari anakku. Kata Kincuan. Bagaimana dengan anak itu? King dan memandang Kincuan sambil tersenyum. Akan ada satu di masa depan. Kincuan berkata dengan galak. King dan tersenyum senang melihat ekspresi Kincuan. Dia suka melihat ekspresi tak berdaya Kincuan. Itu sangat menarik dan semacam kegembiraan. Gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, beruang naga emas bumi meraung. Sekelompok orang muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. 843. Kincuan memandangi orang-orang di depannya. Mereka semua berpakaian seperti prajurit dan kekuatan mereka tidak biasa. Di depan mereka ada pintu masuk sebuah lembah. Orang-orang ini menjaga pintu masuk. Hampir seratus orang menjaga pintu masuk. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya, yang kekuatannya sebenarnya berada di alam nirvana tingkat sembilan. Pergi, pergi, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pria parubaya itu menatap Kincuan. Ketika dia melihat Kingdan, matanya bersinar dengan takjub dan jejak keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Di hutan Belantara, jauh di daerah pegunungan, hanya ada dua orang. Ada begitu banyak orang di kelompoknya. Jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Beberapa pikiran melintas di benak pria parubaya itu. Kincuan sudah terlalu sering melihat ekspresi seperti ini, jadi dia tidak terkejut. Ada terlalu banyak orang yang ingin memanfaatkan Kingdan, tetapi selama Anda berani memanfaatkannya, Anda akan membayar mahal. Baiklah, berhentilah berlama-lama. Tidak perlu pergi. Laki-laki, bunuh anak itu. Cepat dan bersih, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Ya, beberapa orang berjalan menuju Kincuan. Kalian pergi juga, cepatlah. Pria parubaya itu menunjuk ke yang lain. Mereka semua adalah prajurit alam Nirvana. Pria parubaya itu memandang Kingdan dan berkata, Saya memiliki kekuatan yang besar, yaitu saya memiliki perasaan yang lembut terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Saya juga memiliki hobi yang hebat, yaitu saya menyukai keindahan. Saya seorang penatua dari sekte Bumi Tandus, sesepuh termuda. Masa depanku tidak terbatas. Ikuti aku, dan aku akan menjadikanmu orang yang unggul. Saat ini, lebih dari sepuluh prajurit telah mengepung Kincuan dan Kingdan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Kincuan berkata kepada pria parubaya itu. Bocah bodoh, kamu masih ingin mengajariku. Aku tidak pernah menyesalinya. Jika kamu memiliki kemampuan, buat aku menyesalinya. Pria parubaya itu dengan jijik tersenyum. Lakukan, aku sudah berubah pikiran. Jangan bunuh dia, lumpuhkan dia dulu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, Wah wah, engah-engah. Perintah pria parubaya itu sangat mudah, dan tindakan dari selusin seniman bela diri alam Nirvana juga sangat mudah. Namun, tidak satupun dari mereka yang langsung seperti serangan balik Kincuan. Kecepatan tubuhnya telah mencapai puncaknya, dan dengan satu tangan, dia langsung melumpuhkan orang-orang ini. Pada saat ini, masing-masing dari mereka terbaring tak sadarkan diri di tanah, dan kultivasi mereka benar-benar hilang. Gerakan Kincuan terlalu cepat dan lugas. Seolah-olah orang-orang ini berakting bersama Kincuan. Ini adalah kekuatan Kincuan saat ini, dan memusnahkan seniman bela diri alam Nirvana biasa semudah membalik tangannya. Pada saat ini, Kincuan tersenyum pada pria parubaya itu. Mata jernih Kincuan, aura alami, dan bahkan wajahnya memiliki jejak rasa yang halus dan cantik. Tapi sekarang, di mata pria parubaya itu, dia terlihat seperti iblis. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan keringat dingin. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia berada di tingkat ke-9 Nirvana rilem, dia menjadi lebih percaya diri. Kamu berani menyakiti orang-orang dari sekte bumi tandusku. Bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Pria parubaya itu memandang Kincuan dan mengeluarkan senjata. Pedang panjang berwarna kaki. Pedang bumi. Saat dia melangkah maju, mood seluruh orangnya berubah. Seolah-olah dia telah menyatu dengan bumi, dan seluruh dirinya tampaknya telah menjadi satu dengan bumi. Sihir bumi. Pada saat ini, aura pria parubaya itu meroket. Itu tebal dan tak terbatas. Lapisan tebal baju besi berwarna kaki muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi pria lapis baja. Ki bumi. Suara mendesing. Pria lapis baja itu dengan cepat bertambah besar. Seperti raksasa, dia langsung bergegas menuju Kincuan. Pedang besar berwarna kaki di tangannya tiba-tiba menamparkan ke arah Kincuan. Hem. Ranah mengangkat sesuatu yang ringan seolah-olah berat. Pedang ini seringan bulu, tapi sepertinya membawa kekuatan ribuan kilogram. Kincuan tersenyum. Membandingkan kekuatan dan pertahanan di depannya. Dia pasti lelah hidup. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan, pasangan yang sempurna untuk Fajra God of War Armor. Suara mendesing. Kincuan mengayunkan pedangnya dan langsung menebas ke arah pria berbaju besi besar itu. Yin Yang menempa palu dewa. Ledakan. Dengan satu serangan, pria parubaya itu dikirim terbang. Pria besar berbaju besi itu menabrak sebuah batu besar tidak jauh dari sana dan menghancurkannya. Suwa. Itu mengikuti seperti bayangan. Palu tempa dewa Yin Yang. Palu pedang mendaratkan satu serangan demi satu. Kekuatan kekerasan menyebabkan baju besi di tubuh pria lapis baja terus jatuh. Peng. Uh. Dia memuntahkan setegup darah segar. Wajah pria lapis baja itu pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Tubuh Kincuan bergerak sekali lagi. Bajingan, kamu berani. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia mengelak. Tapi sudah terlambat. Peng. Dia terbunuh. Kincuan tidak berencana membiarkan pria parubaya ini pergi. Dia ingin dia mati dan menginginkan Kindan. Orang seperti itu pantas mati. Selain itu, dia berasal dari Earth Desolatesek. Berpikir tentang tuan muda Earth Desolatesek T, dia telah benar-benar menyinggung mereka. Jadi dia tidak keberatan keluar semua. Orang-orang yang tersisa ketakutan dan mundur. Mereka sama sekali tidak berani mendekati Kincuan. Kincuan tidak berencana membunuh mereka semua. Dia membawa Kingdan ke lembah. Lembah itu sangat besar dan ada banyak lapisan gunung seperti labirin. Mengapa Earth Desolatesek menyegel gunung mereka? Ada apa di sini? Kincuan tidak mengerti. En, aku ingat sekarang. Jika aku tidak salah, mereka seharusnya menangkap item Dewa Roh Bumi di sini. Mata Kingdan berbinar. Kincuan tidak terbiasa dengan item Dewa Roh Bumi. Dia bahkan pernah menangkapnya sebelumnya. Itu adalah ular Roh Dewa Bumi yang diakui Dark North Glacier sebagai tuannya. Barang-barang Dewa Roh Bumi sebanding dengan binatang harta karun. Binatang harta karun, Array Deforing Beast, dan benda-benda Dewa Roh Bumi semuanya adalah keberadaan yang serupa. Saat mereka masuk, Kincuan membuka mata Dewa Emasnya. En. Satu jam kemudian, dia melihat hampir seratus orang mengelilingi celah gunung. Masing-masing memiliki jaring perak mengkilap di tangan mereka. Jaring sutra emas abadi. Kincuan penasaran. Dia tidak tahu item Dewa Roh Bumi seperti apa untuk Earth Desolatesek mengirim begitu banyak orang. En. Tiba-tiba, Kincuan melihat seekor binatang kecil bergerak menuju gerbang gunung. Ini. Binatang harta karun lima elemen banteng emas. Panjangnya satu kaki dan memiliki tubuh emas berkilau. Itu memiliki dua tanduk tebal dan terlihat sangat mengemaskan. Kincuan tercengang. Ini. Ini. Ini adalah binatang harta karun. Kincuan merasa ingin ngiler. Binatang harta karun lima elemen banteng emas ini berada di puncak alam Tuhan. Bibir Kincuan melengkung membentuk senyuman. Dia segera memanggil binatang macan tutul naga dan tikus intan. Dengan kekuatan kedua binatang harta karun ini, sangat mudah untuk menangkap binatang harta karun banteng emas lima elemen. Adapun orang-orang dari Earth Desolatesek, Kincuan tidak peduli dengan mereka. Binatang buas dan harta karun adalah untuk mereka yang ditakdirkan. Prosesnya sangat mulus. Dalam waktu kurang dari lima belas menit, dua binatang harta karun membawa binatang harta karun banteng emas lima elemen ke Kincuan. Mata emas binatang harta karun lima elemen banteng emas sangat lucu. Dengan tubuhnya yang bulat, bahkan Kincuan sangat menyukai benda kecil ini. Kingdan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari binatang harta karun banteng emas lima elemen. Sejujurnya, Kincuan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Selama dia mengenalinya sebagai tuannya, kekuatannya akan sama dengan miliknya, dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Tapi melihat tatapan Kingdan, dia memutuskan untuk melupakannya. Dia sudah punya dua, satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Namun, tidak mudah bagi harta karun untuk mengenali seorang master. Kingdan telah memperoleh warisan luosen, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. 844 Apakah kamu menyukainya? Kincuan tersenyum dan menatap Kingdan. Kingdan tersenyum dan berkata, Aku menyukainya. Ini sangat lucu. Dia sangat menyukainya. Banteng emas lima elemen ini sangat tampan. Bahkan pria seperti Kincuan merasa sangat tampan dan ingin mencubitnya. Belum lagi, itu sangat menarik bagi wanita. Selain itu, ini adalah treasure beast. Binatang harta karun emas melambangkan kekayaan dan kekayaan. Itu bisa digunakan untuk mencari harta karun dan juga sangat kuat. Itu pasti harta karun. Ayo, aku akan membantumu mengenalinya sebagai tuanmu. Kincuan berkata dan meraih tangannya. Aku tidak menginginkannya. Cukup baik bagimu untuk mengenalinya sebagai tuanmu. Ini sangat berguna untukmu. Kingdan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kincuan tersenyum dan berkata, Gadis bodoh, aku sudah memiliki dua binatang harta karun. Tidak masalah jika aku memiliki satu lagi. Banteng emas lima elemen ini tidak sekuat binatang harta karunku. Karena kamu menyukainya, belum lagi itu saya memiliki dua treasure beast, bahkan jika saya tidak memilikinya, saya akan tetap memberikannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia langsung menggigit ujung jarinya, membuatnya tersipu. Adapun rasa sakit, itu bukan apa-apa bagi prajurit seperti mereka. Kincuan langsung memegang tangannya dan menekannya di kepala banteng emas lima elemen dan mulai mengukir tanda itu. Ukiran ini sedikit mengejutkan Kincuan karena sangat halus. Dia tidak tahu apakah banteng emas lima elemen ini sederhana dan jujur, atau ada alasan lain, tetapi ukiran itu diselesaikan dengan lancar dan sangat cepat. Kesuksesan! Kingdan dengan gembira memeluk banteng emas lima elemen, mengelus tubuh bulatnya dan mencubit tanduk kecilnya. Dia sangat bahagia. Pada saat ini, dia seperti anak yang tidak bersalah dan tidak terpengaruh, menyebabkan Kincuan secara tidak sadar merasa jauh lebih bahagia. Mata Kincuan berbinar, dia mengeluarkan beberapa pil dan langsung memberikannya ke banteng emas lima elemen. Karena Kincuan melihat bahwa banteng emas lima elemen hanya selangkah lagi untuk menerobos. Jika menerobos, itu akan menjadi nirvana rilem. Jika itu adalah alam nirvana, itu bisa membantu pertempuran Kingdan. Atau banteng emas lima elemen. Ini membuat Kincuan sedikit bersemangat. Pil Kincuan sangat kuat, pil lima elemen sangat cocok dengan banteng emas lima elemen. Satu pil lima elemen memungkinkan banteng emas lima elemen menerobos. Cahaya keemasan ditembakkan ke segala arah, auranya mengejutkan langit, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Suara ini masih mudah dan lembut, dan sepertinya sangat menyenangkan untuk didengarkan. Itu memiliki kekuatan penetrasi yang menakutkan. Setelah beberapa saat, Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Daner, kemampuan apa yang dimiliki benda kecil ini? Teknik penghindaran lima elemen adalah yang terkuat dalam hal bertahan hidup. Dengan itu, tidak ada yang bisa mengancamku. King dan tersenyum. Kincuan tersenyum. Ini juga bagus. Ini harus mirip dengan binatang kristal lima elemen Chu Si dan King Su. Apakah kamu memiliki keterampilan pamungkas yang kuat lainnya untuk pertempuran? Kincuan bertanya. The Treasure Beast, Dragon Leopard Beast, adalah Soaring Dragon, Sedangkan Treasure Beast, Diamond Rat, adalah God Digging. Kincuan merasa bahwa harta karun harus memiliki teknik pertempuran unik dan kuat mereka sendiri. Ada satu yang disebut Gunung Splitter, kata King Dan. Mountain Splitter, serangan yang tidak bisa dihindari target dan mengabaikan pertahanan. Itu sangat kuat dan mengamuk. Alam Nirvana tidak buruk. Apa yang paling membuat kincuan puas adalah bahwa dengan hal kecil ini di sisi King Dan, keselamatan King Dan tidak akan menjadi masalah. Bagus. Kami telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang, tetapi ini semua untukmu. Serahkan banteng emas lima elemen, dan aku akan membiarkanmu hidup. Suara marah datang dari jauh, dan sekelompok orang bergegas. Kincuan tertegun. Banteng emas harta karun lima elemen telah menembus dan berteriak, yang menarik orang-orang ini dari sekte bumi tandus. The Treasure Beast tidak memiliki tuan. Selama kamu tidak menangkapnya, itu bukan milikmu. Kincuan tersenyum. Anak muda, jangan menyanyiakan hidupmu untuk harta duniawi. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu nikmati. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak ingin membunuh. Seorang pria tua menonjol. Dia mengenakan jubah polos dan tampak anggun. Dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah orang bijak. Orang tua itu sangat jelas bahwa dia bisa melihat bahwa banteng emas harta karun lima elemen telah diakui sebagai tuannya. Jika dia tidak menahan mereka, kemungkinan besar mereka akan melarikan diri. Itu adalah banteng emas lima elemen harta karun, dan kemampuan terbesarnya adalah teknik melarikan diri lima elemen. Haha, apakah kamu sedang dalam suasana hati yang baik atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri, aku sedang tidak mood untuk bermain denganmu. Kata Kincuan dan menarik King dan pergi. Serang, gunakan jaring sutra emas abadi untuk menjebak mereka dan membunuh mereka secara langsung. Orang tua itu dengan tegas memerintahkan dan yang pertama bergegas menuju Kincuan. Sudut mulut Kincuan meringkuk menjadi senyuman dingin. Naga melonjak. Lubang meninju Tuhan. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Lelaki tua itu menatap lubang di dadanya dengan tak percaya, matanya terbuka lebar. Ini adalah kekuatan Tresor Beast. Dengan dua Tresor Beast bekerja sama, membunuh keberadaan Nirvana Rilem terlalu mudah, terlalu sederhana. Semua ini terjadi terlalu cepat. Orang-orang yang bergegas bahkan tidak punya waktu untuk berhenti. Pada saat ini, Kincuan menyerang. Dia sangat cepat sehingga hanya afterimage panjang yang tersisa. Tangan Yin Yang. Tangan Yin Yang saat ini bahkan lebih kuat. Benih api Yin yang meningkatkan kekuatan dao besar Yin dan yang secara signifikan. Selain itu, ketika Kincuan memberikan benih api Yin yang ke tangannya, kekuatan itu bahkan mengejutkan Kincuan sendiri. Ini, ini. Tangan Yin Yang dan benih api Yin yang digabungkan, kekuatannya sebenarnya sampai pada tingkat ini. Beberapa melarikan diri, tetapi mayoritas tetap tinggal. Selama tidak ada prajurit alam surga yang menghentikannya, Kincuan dapat menyapu bersih semua orang. Meninggalkan lembah, Kincuan dan King Dan masuk lebih dalam. Bunga naga surgawi, menurut catatan, hanya muncul di puncak gunung, dan itu yang tertinggi. Jika ada bunga naga surgawi, maka itu pasti berada di puncak gunung tertinggi. Tiga harta karun telah tersebar untuk mencari harta karun. Berita datang dari waktu ke waktu, kebanyakan jamu. Sayangnya, tidak ada bunga naga langit. Tanpa sadar, seminggu berlalu. Kincuan dan King Dan tidak tahu seberapa dalam mereka pergi. Binatang iblis yang masuk dan keluar adalah semua keberadaan di tingkat ke-9 alam nirvana. Empat jam yang lalu, mereka bahkan bertemu dengan binatang iblis di tingkat sempurna alam nirvana. Namun, ini tidak dapat mengancam Kincuan. Alih-alih mengkhawatirkan hal ini, dia takut binatang iblis alam surga akan muncul. Kincuan sangat tidak yakin di dalam hatinya. Bagaimanapun, binatang iblis alam surga terlalu menakutkan. Kincuan, kita masih belum bisa menemukannya, apa yang harus kita lakukan? King Dan memandang bintang-bintang di langit malam, berdiri di puncak gunung. Jangan terburu-buru, kita akan mencarinya perlahan, kita akhirnya akan menemukannya. Tidak sedikit bunga naga langit, kita mungkin tidak menemukan tempat yang tepat, mungkin bahkan lebih dalam. Kata Kincuan setelah berpikir sejenak. N, sudah larut, istirahatlah lebih awal. King Dan tersenyum dan berjalan ke rumah kayunya. Keesokan harinya, Kincuan dan King Dan terus bergerak maju. Beberapa hari kemudian, ketika singa naga api kristal emas muncul di depan Kincuan, itu membuat Kincuan ketakutan. Pria ini memiliki sepasang mata emas besar yang seperti kristal, kepala naga, tubuh singa, dan tubuh merah menyala. Itu indah dan bersemangat, dan tubuhnya lebih dari 200 meter, memancarkan aura mengerikan. Binatang iblis alam surga. Kincuan tidak memiliki cara untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari singa naga api kristal emas ini, tetapi dia yakin bahwa itu adalah keberadaan di alam surga. Lapisan keringat halus muncul di kepala Kincuan saat dia berdiri di depan King dan tanpa mengedipkan mata. Apakah kamu ingin lari? Kita bisa lari, King Dan berkata. Lima elemen sapi emas dapat membawa mereka dan melarikan diri. 845 Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kita tidak bisa lari. Lihat, apa itu? King Dan melihat ke arah yang ditunjuk Kincuan dan tertegun. Sebenarnya ada sepeta kecil bunga naga langit di sana. Ada sembilan dari mereka, masing-masing dari mereka agak kemasan dan kuat. Tingginya hanya satu kaki, tetapi mereka terlihat sangat kuno dan memancarkan energi spiritual yang kuat. Bahkan mereka yang belum pernah melihat naga langit dapat menebak bahwa ini adalah bunga naga langit. Karena setiap tangkai bunga naga langit tampak seperti naga, hidup dan hidup. Singa naga api kristal emas. Kincuan mengerti sedikit. Bukan karena kekurangan bunga naga langit, tetapi mereka yang berkekuatan rendah tidak bisa mendapatkannya. Jika tidak ada yang salah, dimanapun bunga naga langit berada, akan ada monster yang menjaganya. Selain itu, monster ini biasanya memiliki garis keturunan naga, dan kekuatannya tidak akan lebih rendah dari alam surga. Jika dia ingin mendapatkan bunga naga langit, dia harus mengalahkan monster alam surga. Apa yang harus dia lakukan? Pikiran Kincuan sangat kuat. Sambil menggertakkan giginya, Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Kekuatan surgawi mata ilahi. Sua, cahaya kemasan ditembakkan, secara langsung melemahkan kekuatan singa naga api kristal emas sebesar 20%. Mengaum. Ini benar-benar membuat marah singa naga api kristal emas. Raungan naga yang mengguncang langit terdengar. Kepala naga besar itu, dengan mata kristal emasnya, terkunci di Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasakan tubuhnya menegang. Mata kristal emas. Ini adalah kemampuan mata kristal emas. Tapi perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Kincuan pulih. Kekuatan surgawi mata ilahi sekarang sangat sombong, dan Kincuan tidak ditekan sama sekali. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Itu juga memiliki kemampuan untuk melemahkan kemampuan monster sebesar 10%. Ini langsung melemahkan kekuatan gold crystal fire dragon lion sebesar 30%, tapi itu masih di alam surga. Ini menyebabkan Kincuan mengerutkan kening. Jika itu adalah eksistensi yang baru saja memasuki alam nirvana, ia mungkin akan jatuh dari alam surga jika dilemahkan seperti ini. Jika jatuh dari alam surga, dia bisa menjinakkannya, membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak hanya dia akan mendapatkan bunga naga langit, dia juga akan mendapatkan monster alam surga. Kincuan memandang singa naga api kristal emas. Penampilannya lumayan, garis keturunannya lumayan, dan kekuatannya kuat. Kincuan tidak ingin menjinakkan mereka sendiri. Dia ingin menjinakkan beberapa binatang iblis khusus, seperti harta karun. Karena ada lembu emas lima elemen binatang harta karun, raja kongrat binatang harta karun, dan macan tutul naga binatang harta karun, pasti ada yang lain. Bagaimanapun, Kincuan hanya ingin menjinakkan beberapa binatang iblis khusus. Dia tidak bisa menjinakkannya sendiri, tapi dia bisa membuat king dan menjinakkannya. Kincuan sangat bingung. Dia adalah tuan istana dari Istana S. Salju Utara, tuan istana dari Istana Ruyi, tetapi selain dari binatang iblis yang terbang, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Apalagi, binatang iblis terbang itu hanya bisa digunakan sebagai alat transportasi. Singa naga flaming kristal emas ini cukup bagus. Hari ini, itu telah memberinya binatang yang berharga, banteng emas lima elemen. Dia bertanya-tanya apakah binatang iblis tingkat surga ini akan berhasil. Ledakan. Kincuan menghindari serangan Golden Crystal Fire Dragon Lion. Untungnya, kekuatan abadi dari mata dewanya tidak ditekan. Jika tidak, jika mata kristal emas lawannya mampu membekukannya, serangan sebelumnya akan mengakhiri pertempuran. Kekuatan Gold Crystal Fire Dragon Lion sangat menakutkan. Kekuatannya telah berkurang 30%, tapi masih sangat menakutkan. Kincuan hanya bisa menghela nafas. Kekuatan binatang iblis Heventier memang berbeda. Formasi lima elemen Buddha Suci. Formasi Kincuan telah mencapai tingkat Dewa Pemula. Kekuatannya tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Posisi Dewa Sembilan Bunga. Posisi Dewa formasinya sama. Itu juga telah mencapai tingkat Dewa Pemula. Merasakan kekuatan yang mengamuk di tubuhnya, Kincuan tiba-tiba merasa sangat bangga. Dia merasa seolah-olah dia bisa melawan binatang iblis tingkat surga ini di depannya. Ubah batu menjadi emas. Suara mendesing. Naga Api Yin Yang Ini adalah pertama kalinya Kincuan menggunakan benih api Yin Yang. Naga api abu-abu itu terlihat sangat sunyi. Itu sederhana, tetapi juga memiliki rasa kehancuran. Ini adalah naga abu-abu kuno, dan memiliki dampak visual yang mengejutkan. Aura kunonya membuat jiwa seseorang merasa sangat tidak nyaman. Mata Kincuan berbinar. Sungguh aura yang kuat. Jalan Agung Yin Dan yang dipenuhi dengan kekuatan Dewa dan Buddha, serta kekuatan lima elemen. Sembilan Naga Ilahi juga telah memberikan jiwa naga api Yin Yang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kartu truf terkuat Kincuan. Itu juga serangannya yang paling menakutkan. Mengaum. Mengaum. Singa naga api kristal emas merasa gelisah. Itu menghindari serangan itu, tidak ingin berbenturan dengan naga api Yin Yang Kincuan. Binatang buas Yao memiliki intuisi tertentu akan bahaya. Dalam hal ini, mereka lebih sensitif daripada manusia. Lompatan naga. Dragon Leopard Beast menggunakan Dragon Leap. Mem. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dragon Leap tidak bisa dihindari, tapi itu tidak mempengaruhi Gold Crystal Fire Dragon Lion. Jadi, serangan lanjutan Diamond Rat tidak efektif. Nyala api naga. Hu. Gelombang besar api menyelimuti Kincuan. Harus dikatakan bahwa kecerdasan binatang Yao kurang. Resistensi Kincuan terhadap api sangat kuat. Dengan benih api yang mengeraskan tubuhnya, bahkan jika singa naga api kristal emas adalah binatang Yao tingkat surga, apinya tidak dapat mengancam Kincuan. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Kincuan memutuskan untuk mencoba bertarung dengan singa naga api kristal emas. Singa naga api kristal emas ditutupi sisik merah menyala. Itu kuat dan kuat. Itu sangat kejam. Serangannya keras dan perlawanannya kuat. Tidak mudah untuk bertarung. Dengan naga api Yin Yang, Kincuan sudah sangat puas. Meskipun tidak mudah untuk bertarung, itu juga membuat Kincuan tahu seberapa kuat benih api Yin Yang miliknya. Eksistensi Heaven Tier tingkat rendah tidak berani mengambil benih api Yin Yang miliknya. Mem. Kincuan tiba-tiba teringat pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Mungkin ini satu-satunya cara. Kalau tidak, dia juga bisa mendapatkan bunga naga langit. Misalnya, sekarang. Tikus intan dan binatang macan tutul naga telah mendapatkan bunga naga langit. Singa naga api kristal emas sangat marah. Itu meraung, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace. Mengaum. Jalan kekacauan mengeluarkan raungan naga, menyebabkan Singa naga api kristal emas bergetar. Inilah saatnya. Kincuan menggunakan teknik Demon Suppression. Sebuah pagoda tujuh lantai yang cantik muncul, memancarkan lingkaran cahaya gemilang yang langsung menyelimuti Singa naga api kristal emas. Itu harus berhasil. Lagi pula, itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Jika gagal, tidak akan ada lagi peluang hari ini. Jiwa pagoda dapat menggandakan tingkat keberhasilan teknik penekanan iblis. Mengaum. Singa naga api kristal emas menjerit ketakutan. Sisik merah menyala di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat redup. Seluruh Gold Crystal Fire Dragon Lion langsung menjadi sangat lemah. Teknik Demon Suppression benar-benar berhasil. Kincuan memikirkan tentang tubuh tiran yang luar biasa, yang meningkatkan tingkat keberhasilan empat kali lipat, dan jiwa pagoda menggandakan tingkat keberhasilan. Kesuksesan. Haha. Kincuan tersenyum bahagia. Untungnya, Singa naga api kristal emas ini hanyalah binatang iblis tingkat surga tingkat rendah. Sebelumnya, semua kekuatannya telah melemah sebesar 30%. Ditambah dengan fisiknya dan ancaman dari Chaos Furnace, dia sebenarnya berhasil. Jika dia benar-benar berhasil, dia akan langsung melemahkan kekuatannya hingga setengahnya. Selain 30% kekuatannya sebelumnya. Sekarang, Singa naga api kristal emas hanya memiliki 20% dari kekuatannya yang tersisa. Itu tidak menakutkan sama sekali. Kincuan menarik King Dan dan mendarat di kepala besar Singa naga api kristal emas. Kincuan, ini. Ketika Kincuan menariknya untuk mengakui dia sebagai tuannya, King Dan masih terkejut. Ini adalah binatang iblis tingkat surga, dan ingin mengakuinya sebagai tuannya. Kamu akan segera menjadi keberadaan tingkat surga. Tidaklah buruk untuk menemukan binatang iblis tingkat surga sebelumnya. Kincuan tersenyum. King Dan menyelesaikan branding dengan bingung. Dia memiliki binatang iblis di alam surgawi, yang membuatnya merasa sedikit bingung. 846. Kincuan menyingkirkan bunga naga langit. Jumlahnya 9, jadi dia bisa membuatnya 9 kali. Oke, dia tidak perlu datang ke area rahasia naga langit lagi. Orang tua dari keluarga mata surgawi telah memberinya 10 kali, tetapi dia tidak memiliki bunga naga langit. King Dan memandang singa naga api kristal emas raksasa dan merasa sedikit pusing. Dia hanya kembali ke dirinya sendiri ketika Kincuan menariknya kembali. Kincuan, apakah ini nyata? King Dan bertanya dengan gembira. Ayo, nak, bangun. Berhentilah bermimpi. Kincuan menggosok kepala King Dan. Bodoh Kincuan. Deasterismen itu. King Dan mendorong tangan Kincuan, tapi dia dengan cepat tersenyum. Itu hanya binatang alam langit. Di masa depan, kamu akan memiliki binatang buas yang lebih kuat untuk dilatih. Kincuan tersenyum padanya. Jauh lebih cepat untuk kembali. Itu menyelamatkan mereka separuh waktu. Tetapi ketika mereka meninggalkan area rahasia naga langit, ada sekelompok orang di pintu masuk area rahasia naga langit. Ketika mereka melihat Kincuan dan King Dan, mereka mengepung mereka. Orang-orang ini berasal dari sekte bumi Tandus. Kincuan tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekolah Tandus. Sekolah Baren memiliki pria langit, tetapi mereka sedikit dan jarang. Dan mereka semua adalah makhluk tingkat rendah. King Dan memiliki singa naga api kristal emas. Jika Kincuan memberinya kursi Dewa Sembilan Bunga yang didewakan dan mantra lima elemen Buddha suci, dia dapat dengan mudah mengalahkan siapapun yang memiliki level yang sama dengannya. Anak muda, apakah menurutmu sekte bumi Tandus mudah diganggu? Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Kincuan bertanya balik. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata, kamu menonaktifkan Master Zenner dan membunuh selusin elit Nirvana dari sekte bumi Tandus. Apakah kamu mengatakan sekte bumi Tandus menggertakmu? Orang tua, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika seseorang ingin membunuh Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membiarkan mereka membunuh Anda? Kincuan bertanya. Sofistri, apakah Anda mengatakan bahwa sekte tanah Tandus saya menggertak Anda? Orang tua itu berkata dengan sedih. Kincuan tahu bahwa orang tua ini bukanlah orang yang baik, jadi dia tidak repot-repot berbicara omong kosong. Dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Gambarlah Dao, aku akan menerimanya. Hahaha, ambillah. Bisakah kamu menerimanya? Kami adalah aliansi lima kota. Jika kamu memperlakukan sekte tanah Tandus seperti ini, kamu menamparkan wajah aliansi lima kota. Menurutmu apa hasilnya jika kamu pergi melawan seluruh aliansi lima kota? Pria tua itu mencibir dengan jijik. Kincuan mengerutkan kening, aliansi lima kota, tetapi situasi saat ini berada di luar kendalinya. Dia harus menerimanya bahkan jika dia tidak mau. King dan melumpuhkan Zen-er dengan satu tendangan. Zen-er adalah tuan muda dari sekte Bumi Tandus, ini adalah tamparan keras di wajahnya. Tidak peduli apa, sekte Bumi Tandus tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Aku tidak peduli dengan hasilnya, tapi aku tahu selama kamu bergerak hari ini, aku bisa membuatmu menghilang, kata Kincuan dengan senyum percaya diri. Orang tua itu terkejut, dia bisa melihat kepercayaan diri di mata Kincuan. Dia bisa melihat keyakinan yang kuat. Ada juga perasaan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Aku tidak ingin membunuh lebih banyak orang. Kamu tidak bisa menghentikanku. Jika kamu tidak membuka mata, maka aku hanya bisa mengirimmu ke jalan, kata Kincuan dingin. Lelaki tua itu masih berjuang, tampaknya ragu-ragu apakah dia harus bergerak atau tidak. King dan menghela nafas. Dengan lambayan tangannya, Gold Crystal Flaming Dragon Lion muncul. Itu sangat besar dan memancarkan aura yang sangat keras dan menghina. Dalam sekejap, orang-orang diseberang sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak. Pakaian mereka langsung basah oleh keringat dingin. Seekor binatang Yao Alam Manusia Langit adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ini adalah Yao Beast tingkat 2 Sky Human Realm. Kincuan merasa ini adalah hal yang baik. Di masa depan, jika ada yang datang mencari masalah dengannya, setidaknya mereka harus mengirim prajurit alam manusia langit. Namun, prajurit Sky Human Realm terlalu langka. Jumlah prajurit alam manusia langit di sekte besar seperti sekte surga desolate dan sekte bumi desolate mungkin bisa dihitung dengan satu tangan. Orang-orang ini adalah pilar sekte yang sebenarnya. Siapa yang akan mencari mereka untuk masalah kecil? Bahkan untuk hal-hal besar, seseorang harus berhati-hati dan menimbang pro dan kontra. Mereka adalah perlindungan, pencegahan, dan kartu truf keluarga. Biasanya, mereka tidak akan bergerak. Begitu mereka gagal, kemungkinan besar keluarga itu akan tamat. Ini seperti pedang panjang yang tajam atau tinju yang paling kuat. Jika Anda tidak menggunakannya, orang lain akan waspada. Karena tidak ada yang tahu betapa mengerikannya pedang atau tinju ini. Namun, begitu Anda bergerak, Anda harus menghancurkan lawan Anda dengan momentum yang menggelegar untuk mempertahankan pencegahan mutlak. Jika Anda tidak memiliki keunggulan yang tajam, dan jika Anda gagal, maka orang lain akan merasa bahwa kekuatan keluarga hanya biasa-biasa saja. Yang Anda miliki hanyalah sedikit ketenaran. Dengan begitu, banyak kekuatan yang ingin menginjak Anda untuk bangkit. Kincuan dan King dan kembali ke keluarga Han. Dengan bunga naga langit, Kincuan secara alami mulai menyempurnakan pelet surgawi. Namun sebelum itu, Kincuan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Pil langkah emas yang dia peroleh terakhir kali dapat meningkatkan kekuatannya dengan satu ranah kecil. Dengan cara ini, setelah kekuatannya meningkat satu ranah kecil, dia seharusnya bisa menjamin bahwa itu akan menjadi sedikit lebih kuat saat dia menyempurnakannya. Bahkan jika Kincuan memiliki keyakinan mutlak untuk berhasil menyempurnakannya, dia tetap tidak bisa gegabuh. Setelah mengungkapkan singa naga api kristal emas, pihak lain pasti tidak akan berani bertindak gegabuh. Lagi pula, untuk memiliki binatang iblis alam surgawi sebagai binatang jinak, itu pasti akan membuat mereka berpikir bahwa ada kekuatan yang menakutkan di belakangnya. Selama ini, Kincuan perlahan bisa mengembangkan kekuatannya sendiri. Pelet emas meleleh di mulutnya, dan perasaan dingin mengalir ke dantiannya, dengan cepat meningkatkan energi yang sangat besar. Satu jam kemudian, engah. Dia menerobos. Tingkat keempat dari alam nirvana. Kincuan merasa kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Tingkat keempat adalah ranah yang sangat penting. Tingkat keempat, tingkat ketujuh, dan nirvana perfect realm. Oleh karena itu, terobosan alam kecil ini memungkinkan Kincuan untuk meningkatkan kekuatannya sedikit. Selanjutnya, Kincuan mulai menyempurnakan celestial pelet, yang membuatnya sedikit bersemangat. Ini adalah peles surgawi, pelet paling berharga di Gunung Naga Langit Utara. Pelet surgawi biasa hanya akan memiliki peluang 10% untuk menerobos ke alam surgawi, yang benar-benar terlalu rendah. Selain itu, tidak semua keberadaan nirvana perfect realm dapat memiliki celestial pelet. Bahan utama pelet surgawi, bunga naga langit, terlalu berharga dan langka. Selain itu, harus segar dan tidak bisa disimpan. Selain itu, jika seseorang ingin mendapatkan bunga naga langit, mereka perlu mengambil risiko karena ada binatang iblis alam surgawi yang menjaga bunga naga langit. Semua ini membuat celestial pelet sangat berharga. Nilai pelet surgawi tidak terukur. Lagi pula, adalah mungkin untuk menjadi ahli alam surgawi, yang terlalu penting di Gunung Naga Langit Utara. Mempersiapkan materi, Kincuan melakukannya dengan sangat hati-hati. Dia melunakan dan menyempurnakannya setidaknya dua kali, memastikan bahwa itu sempurna sebelum dia mulai. Tungku kekacauan primal. Benih api yin yang dao semua makhluk hidup. Kincuan mulai mengikuti rumus, langkah demi langkah, secara metodis. Tubuh tiran yang luar biasa dapat meningkatkan tingkat keberhasilan beberapa kali, dan tungku kekacauan juga memiliki kemampuan ini. Tidak hanya tubuh tiran yang luar biasa dan tungku kekacauan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan, tetapi mereka juga dapat meningkatkan kemanjuran dan kualitas pelet. Semuanya berjalan lancar dan lancar. Tak satu pun dari ini di luar harapan Kincuan. Bahkan jika Immortal Master Zhao mengatakan bahwa tingkat keberhasilan memurnikan Celestial Pelet sangat rendah, selama formulanya benar, maka Kincuan yakin dia bisa memperbaikinya. Tujuh hari kemudian. Ding! Dengan suara renyah, senyuman muncul di wajah Kincuan. Dia berhasil dalam sekali jalan. Ini adalah pelet surgawi, dan setiap pelet bisa dibandingkan dengan harta karun. Nilai Peles Surgawi Kincuan jauh lebih tinggi daripada Peles Surgawi biasa. Delapan ratus empat puluh tujuh. Dengan keberhasilan Celestial Pil, Kincuan yang selalu tenang juga sedikit bersemangat. Dia membuka Chaos Furnace dan tersenyum bahagia. Ada sembilan pil surgawi emas, bukan angka yang buruk. Ini dibuat dengan Golden Dragon Tai Sui, Chaos Liquid, dan benda berharga lainnya. Selain itu, ini disempurnakan oleh Kincuan menggunakan Chaos Furnace dan Yin Yang Fire Seed. Mereka berwarna emas dan seukuran ibu jari, dan masing-masing tampak seperti pil surgawi. Mereka mengeluarkan aroma yang menyegarkan, dan auranya sedikit memabukkan. Dia mengeluarkan botol diok putih dan menyimpannya secara terpisah. Dia berjalan keluar. Saat itu, King Dan berjalan mendekat dan tersenyum saat melihat Kincuan keluar. Apa kau lelah? King Dan berkata dengan lembut, nada lembutnya dipenuhi dengan perhatian. Kincuan dengan senang hati memeluknya. Dia tidak bertanya apakah dia telah berhasil meramu pil, tetapi mengkhawatirkannya, dan dia tidak hanya bersikap sopan. Aku tidak lelah. Apakah terjadi sesuatu beberapa hari ini? Kincuan bertanya dengan lembut. Tidak, tapi aliansi lima kota sepertinya telah berkumpul sekali kemarin, tapi aku merasa mereka pasti akan bergerak lagi. King Dan berkata, jangan takut, kamu adalah dewi terindah dari warisan Dewa Luo. Ayo, menerobos ke alam surgawi hari ini. Ketika waktunya tiba, bahkan aliansi lima kota tidak akan berdaya. Kincuan tersenyum dan mengeluarkan pil surgawi untuknya. Kincuan, aku khawatir aku akan gagal. King Dan berkata dengan gelisah. Dia tahu bahwa Celestial Pil sangat berharga, dan masing-masing cukup untuk membuat orang menjadi gila. Selain itu, Celestial Pil Kincuan disempurnakan dengan formula pil khusus, sehingga lebih berharga. Jangan khawatir, jangan merasa tertekan. Aku pasti akan berhasil. Tingkat keberhasilan Celestial Pilku jauh lebih tinggi. Selain itu, jika aku gagal, aku hanya akan memiliki satu lagi. Kami tidak memiliki banyak hal lain, tapi kami memiliki banyak Celestial Pils. Kincuan tersenyum. Omong kosong. Setelah King Dan memakan Celestial Pil, dia memasuki formasi. Kincuan berjaga di luar selama satu atau dua hari. Ketika hari ketujuh menjadi gelap, tiba-tiba, Esenski di sekitarnya dengan panik berkumpul menuju formasi. Mata Kincuan berbinar dan dia tersenyum. Itu sudah selesai. Dia pasti telah menerobos. Meski tidak terduga, namun tetap membuat Kincuan sangat terkejut. Lagi pula, di wilayah utara Gunung Naga Langit ini, jika seseorang ingin membangun pijakan dan melawan Sekte Dewa Racun, seseorang membutuhkan seniman bela diri tingkat surga. Adapun racun dari Sekte Dewa Racun, Kincuan dapat mengatasinya, tetapi dalam hal kekuatan, dia harus memiliki modal untuk melawan mereka. King Dan adalah prajurit tingkat surga pertama, dan di masa depan, akan ada beberapa prajurit tingkat surga di Klan Han, atau bahkan lebih. Setengah jam kemudian, King Dan keluar dari formasi. Dia memiliki wajah yang dingin dan pesona yang tiada taraf. Ini adalah kombinasi sempurna dari dua ekstrim. Dia memiliki penampilan peri dan tulang penyihir. Ini adalah perpaduan yang tak terlukiskan. Dia semurni kristal, namun dia secara tidak sengaja bisa memikat hati Sanubari dan merayu jiwa. Kecantikannya tiada taraf, dan dia berjalan perlahan seperti peri, dikelilingi oleh lapisan energi spiritual air. Ketika dia melihat Kincuan, dia menunjukkan sedikit senyuman, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Kincuan. Sudut mulut Kincuan berkedut. Wanita ini tiba-tiba menjadi tidak terjangkau. Heventier, warisan Luosen. Seorang wanita yang kuat, tak tertandingi dan mempesona. Dia menatap Kincuan sambil tersenyum. Sepasang mata indah dunia lain dan anggun itu, yang mengandung pesona surgawi dan pesona menyihir, langsung membuat Kincuan terpana. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman, dan Kincuan hanya bisa memelototinya dengan tajam. Ini menyebabkan dia mengeluarkan tawa yang menawan dan menawan, tawa yang bisa menggerakkan jiwa seseorang. Kincuan langsung memeluknya, dan menggunakan banyak kekuatan untuk memeluknya. Apakah kamu puas? Kincuan mengertakkan gigi dan berkata, Tidak, aku akan puas jika kamu memberiku seorang anak. King dan dengan apik melirik Kincuan. Pandangan ini hampir menyebabkan Kincuan kehilangan kendali, dan dia mencoba menenangkan dirinya. Dia memandang wanita itu, melihat kemelekatan dan ketidakberdayaan di matanya. Itu semacam keterbukaan, tetapi Kincuan merasa bahwa cintanya terlalu rumit, dan cinta antara pria dan wanita adalah yang paling kecil. Itu lebih seperti semacam kekerabatan, tapi setidaknya dia memiliki kesan yang baik tentangnya, dan bahkan menyukainya. Tapi menyukai bukanlah cinta, dan itu bukanlah cinta antara pria dan wanita. Aku hanya menggodamu, jangan dianggap serius. Aku tidak menginginkan anak, kecuali aku jatuh cinta padamu. King dan tersenyum dan menatap Kincuan, sepasang mata itu saat ini benar-benar dingin dan mengejutkan. Kegelisahan Kincuan langsung menjadi tenang. Wanita ini benar-benar bisa membuatmu kehilangan dirimu dalam sekejap, bisa membuatmu menjernihkan pikiran, dan tidak bisa memunculkan pikiran-pikiran yang menghujatnya. Kincuan bukanlah orang normal, dan bahkan dia merasa agak sulit untuk menolaknya, apalagi pria lain. Kincuan merasa bahwa King dan dapat menggunakan kemampuan persona tanpa seorang guru, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan menggunakannya pada pria lain. Juga, Kincuan tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Saat ini, Han Xiaolong dan yang lainnya datang. Lagi pula, menerobos ke alam surga masih bisa dirasakan. Melihat King dan menjadi ahli alam surga, mereka semua sangat senang dan iri. Kakak Han, kamu telah bekerja keras. Selama kamu mencapai alam nirvana, kamu dapat menerobos ke alam surga. Bukankah itu mengasyikkan? Kincuan tersenyum. Han Xiaolong juga sangat bersemangat, dan pertama-tama mengucapkan selamat kepada King dan karena berhasil menerobos. Saat ini, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Kincuan, atau lebih tepatnya, kepercayaan pada King dan. Meskipun dia memiliki prasangka buruk terhadap adik perempuannya, dia selalu percaya padanya. Hanya saja dia tidak bisa menyelesaikan simpul di hatinya. Aku bekerja keras, tapi ini membutuhkan sedikit keberuntungan. Kata Han Xiaolong dengan senyum pahit. Jika kamu mau, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lebih baik tenang dan berkultivasi dengan keras. Jangan memikirkan hal lain. Perlahan, kamu akan berhasil. Kincuan tersenyum. Bagaimana denganmu, Saudara Kin? Han Xiaolong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bertanya mengapa aku belum mencapai alam surga, kan? Alasannya adalah aku masih muda. Kincuan tersenyum. Han Xiaolong tercengang oleh kata-kata Kincuan. Sebenarnya, mereka tidak mengira bahwa Kincuan masih muda, karena pada tahap ini, orang tidak dapat mengetahui usianya dari penampilannya. Jadi dalam hal kekuatan, kekuatan adalah yang paling penting. Sepertinya masih ada jalan panjang untuk menghancurkan Sekte Dewa Racun. Tanpa disadari, tahun baru telah tiba. Tahun ini, Kincuan secara alami menghabiskannya di Klan Han. Sebenarnya, jika Kincuan mau, dia bisa pulang. Dia bisa menggunakan gerbang surga bendera langit 5 elemen untuk kembali, dan itu tidak akan membuang waktu. Tapi dia tidak ingin Kingdan menghabiskan tahun baru sendirian. Kincuan membeli banyak kembang api. Malam tahun baru, semua orang di Klan Han menyalakan kembang api. Langit dipenuhi dengan kembang api, cerah dan menarik, menerangi seluruh langit malam. Kingdan berdiri diam di samping Kincuan, senyum sangat bahagia di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merayakan tahun baru seperti ini. Tenang, tidak memikirkan apapun, dan tahun baru yang sangat tenang. Dia melihat sosok Kincuan, dan pada saat ini, dia menyadari betapa familiarnya itu. Seolah-olah dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, menanamkannya di benaknya dan bagian terdalam hatinya. Kincuan tersenyum dan berbalik, dia bisa merasakan Kingdan menatapnya, jadi ketika dia berbalik, pandangan mereka bertemu. Jantung Kingdan melonjak, tapi dia menunjukkan senyum yang memabukkan. Kali ini, Kincuan melihat jejak kebahagiaan di senyumnya, yang datang dari lubuk hatinya. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Dia ingin membuatnya bahagia, membuatnya benar-benar bahagia, membuatnya benar-benar bahagia. 848 Pemikiran ini juga membuat Kincuan merasa aneh, tapi untuk wanita seperti dia, mungkin memiliki anak akan berbeda. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini. Setelah kembang api, Kincuan membuat banyak hidangan dan memanggil semua orang untuk makan malam tahun baru. Makanan ini membuat mata semua orang berbinar. Mereka menginginkan lebih, tetapi Kincuan tersenyum dan berkata, ini benar. Ketika kamu ingin makan lebih banyak, kamu bisa berhenti. Ketika kamu ingin makan lebih banyak, kamu bisa makan lebih banyak. Ini disebut kecantikan tanpa cacat. Padahal, mereka sudah makan banyak dan merasa kenyang, tapi tetap ingin makan lagi. Tapi seperti yang dikatakan legenda, berhenti sekarang mungkin merupakan pilihan terbaik. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Kincuan memiliki malam tahun baru yang bahagia di sini, tetapi beberapa orang di aliansi lima kota tidak bahagia, berjuang dan berjuang. Sekte Bumi Tandus Pemimpin Sekte Bumi Tandus menatap putranya. Zen R bukan laki-laki lagi. Dia telah kehilangan semua giginya. Tidak peduli seberapa playboynya dia, dia tetaplah putranya. Di perbatasan utara Gunung Naga Langit, siapa yang tidak memberinya wajah. Tapi anaknya dipukuli seperti ini, dan dia tidak mau menelannya. Tetapi ketika dia memikirkan alam Nirvana, begitu muda, dan memiliki binatang alam surgawi, dia agak ragu. Di perbatasan utara Gunung Naga Langit, meskipun aliansi lima kota sangat kuat dan merupakan kekuatan besar, itu jauh lebih lemah daripada Sekte Dewa Racun, keluarga Darah Ungu, keluarga Kayu Roh, dan sebagainya. Ada banyak kekuatan besar, tetapi ini hanya di permukaan. Selain permukaan, ada beberapa keluarga tersembunyi. Dikatakan bahwa keluarga-keluarga tersembunyi itu tidak kalah dengan Sekte Dewa Racun, tetapi mereka rendah hati. Jadi dia menduga bahwa mereka mungkin adalah keturunan dari keluarga tersembunyi. Mereka tidak mau menelan keluhan ini begitu saja. Pada akhirnya, mereka mengumpulkan aliansi lima kota lagi untuk berdiskusi. Diskusi ini benar-benar menghasilkan beberapa hasil. Kamu bilang gadis itu adalah murid keluarga Han. Pemimpin Sekte Bumi Tandus berdiri karena terkejut. Itu benar. Yao Feng adalah pamannya, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan tuannya. Masih ada belasan orang yang tersisa di keluarga Han, kata pemimpin Sekte Bumi Tandus. Master Sekte Zen, mungkinkah Anda berencana membunuh kami dengan pisau pinjaman? Seorang pria berjubah ilmiah mengerutkan kening dan bertanya. Pemimpin Sekte Tong, aliansi lima kota seperti keluarga. Kita akan bangkit atau jatuh bersama. Aku tidak bisa menerima ini. Aku ingin semua orang menyerang bersama. Kamu khawatir tentang ini dan itu, tapi aku punya ide bagus. Bagaimana menurutmu? Pemimpin Sekte Tanah Tandus mengerutkan kening dan berkata. Grandmaster Zen, kamu adalah Grandmaster Sekte yang bermartabat. Metode semacam ini tidak baik. Aku keberatan. Pria berjubah ilmiah berkata. Ayo, ayo. Karena kalian semua ada di sini, kalian juga harus menyuarakan pendapat kalian. Master Sekte Tianhuang, ku dengar putramu juga dipukuli oleh pihak lain. Sepertinya dia takut dipukuli. Jika kita tidak menyingkirkan pemuda ini, basis kultifasi putra Anda akan tetap sama selama sisa hidupnya, kata Master Sekte Zen dari Sekte Tandus Bumi. Pemimpin Sekte Tanah Tandus juga tidak terlihat baik. Dia secara alami tahu apa yang terjadi pada putranya, tetapi sebelum dia bisa menghadapinya, apa yang terjadi pada Tuan Muda dari Sekte Tandus Bumi telah terjadi. Terlebih lagi, dia telah lumpuh secara langsung. Sangat memalukan, tidak hanya untuk Sekte Tandus Bumi, tetapi juga untuk seluruh aliansi lima kota. Yang lain semua memandang pemimpin Sekte Bumi Tandus. Setelah beberapa saat, pemimpin Sekte Bumi Tandus berkata, saya mendukung Sekte Master Zen. Entah kami melakukannya sendiri, atau kami mengirim surat ke Sekte Dewa Racun. Sudah waktunya bagi Anda untuk membuat pendirian. Hirarki Sekte Junsi, juga dikenal sebagai pemimpin kultus Tong, berkata terus terang, saya lebih suka kita melakukannya sendiri daripada mengirim surat ke Sekte Dewa Racun. Jika ini keluar, aliansi lima kota akan kehilangan semua miliknya. Menghadapi seorang pria dingin dan sombong dari kota Matahari dan Bulan berkata perlahan, saya mendukung pemimpin Sekte Tong. Memang, jika ini keluar, kita akan ditertawakan. Cara seperti ini agak memalukan, dan mudah dimarahi. Selain itu, lebih baik tidak bergaul dengan Sekte Dewa Racun. Empat dari mereka menyatakan pendirian mereka, dua lawan dua. Yang terakhir adalah dari Sekte Bumi Tandus dari kota Tandus, yang merupakan yang terlemah di aliansi lima kota. Seorang lelaki tua menghela nafas, kamu bisa berkompromi dan menghadapinya sendiri. Jika tidak bisa, belum terlambat untuk beralih ke rencana kedua. Pemimpin Sekte Bumi Tandus berpikir sejenak dan mengangguk, tidak apa-apa juga. Bagaimana menurutmu, Master Sekte Zen? Saya pikir tidak apa-apa juga, kata Master Sekte Zen. Pemimpin Kultus Tong dan pemimpin kota Matahari dan Bulan juga mengangguk. Mereka telah mencapai kesepakatan. Setelah tahun baru, mereka akan pergi ke Klan Han untuk mencari keadilan dari Kincuan. Setengah bulan telah berlalu, alam makhluk surgawi Kingdan telah stabil. Ini adalah tahun baru paling bahagia yang pernah dialaminya, dan itu semua karena Kincuan. Hari ini adalah hari di mana mereka akan pergi berbelanja. Hari-hari ini, Kingdan menyaret Kincuan untuk pergi berbelanja dengannya hampir setiap hari. Mereka belum keluar, Kincuan melihat kekejauhan, begitu pula Kingdan. Beberapa burung besar terbang ke arah mereka. Penglihatan Kincuan sangat bagus. Sekilas dia tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Bumi Tandus dan Sekte Surga Tandus. Yang lain tidak bisa mengenali mereka, tapi dia yakin mereka berasal dari Aliansi Lima Kota. Kincuan tersenyum, lagi pula aku tidak bisa menahannya. Lima burung iblis besar semuanya berada di alam makhluk surgawi. Namun, Kincuan tidak khawatir, karena dia bisa merasakan bahwa hanya satu dari mereka yang berada di level yang sama dengan Golden Crystal Fury Dragon Lion. Empat lainnya sedikit lebih lemah. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa seseorang berada di tingkat kedua dari alam makhluk surgawi, dan sisanya berada di tingkat pertama dari alam makhluk surgawi. Burung iblis tingkat kedua adalah harimau putih salju. Itu adalah harimau putih salju besar dengan sepasang sayap, terlihat sangat megah. Harimau putih terbang. Legenda mengatakan bahwa Flying White Tiger memiliki garis keturunan dari Divine Beast White Tiger. Namun, berapa banyak garis keturunan macan putih yang dapat dibangkitkan bergantung pada keberuntungannya. Empat yang tersisa adalah dua Snow Rock Beast, Fire Crow, dan Golden Winged Heavenly Piton. Binatang iblis yang bisa mencapai alam surgawi semuanya memiliki garis keturunan yang layak. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai level ini. Ada satu orang di setiap tunggangan, dan mereka berhenti di atas rumah keluarga Han. Kincuan dan King dan berjalan keluar. Saya adalah pemimpin sekte dari sekte Bumi Tandus. Anda melumpuhkan putra saya. Hari ini, saya di sini untuk mencari keadilan, kata pemimpin sekte dari sekte Bumi Tandus kepada Kincuan. Ekspresi sekte pemimpin Zen dingin, dan nadanya tenang. Ini bisa dikatakan masalah besar. Lima pembudidaya alam surgawi dan lima binatang iblis alam surgawi. Ini adalah masalah besar bahkan di wilayah utara Gunung Naga Surgawi. Kau ingin keadilan dariku? Keadilan apa? Kincuan memandang pemimpin sekte dari sekte Bumi Tandus dan berkata dengan tenang, tidak merendahkan atau sombong. Aku hanya tahu bahwa kamu baik-baik saja sekarang, dan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, kata pemimpin sekte dari sekte Tanah Tandus dengan dingin. Sikap Kincuan membuatnya marah dan membuatnya gugup. Karena pihak lain terlalu tenang. Sepertinya kalian berpikir bahwa kamu memiliki aku. Tidak apa-apa. Mencoba berunding denganmu seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Ayo, aku akan mengambilnya. Kincuan mencibir pada pemimpin sekte dari sekte Bumi Tandus. Sungguh pemuda yang sombong. Pada saat itu, pemimpin sekte dari sekte Bumi Tandus berkata. Kincuan meliriknya dan berkata, berhenti berpura-pura menjadi lebih tua di depanku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. 849 Master of the Heaven Wastelen Sekte sangat marah. Dia tidak pernah diabaikan dan diperlakukan seperti ini sebelumnya. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong hari ini. Master of the Heaven Wastelen Sekte mengendarai Flying White Tiger dan menyerang Kincuan dengan kecepatan yang menyelaukan. Tetapi pada saat ini, Kincuan mengangkat tangannya dan melepaskan naga api Yin Yang mengaum. 9 Dewa Naga Seekor naga api abu-abu kuno membubung ke langit dan menyerang macan putih terbang dan Master of the Heaven Wastelen Sekte Naga api Yin Yang dari alam kelima, Dao besar Yin Yang untuk memurnikan roh ke dalam kehampaan, dan 9 Naga ilahi. Master of the Heaven Wastelen Sekte tegang ketika dia melihat naga api Yin Yang. Bahkan Flying White Tiger secara naluriah mengubah arah. Mendesis. Semua orang, termasuk Master of the Heaven Wastelen Sekte, tersentak. Apa itu tadi? Benih api? Benih api macam apa itu? Jenis benih api apa yang bisa begitu menakutkan sehingga makhluk alam nirvana tingkat keempat dapat memaksa kembali makhluk alam surgawi? Master of the Heaven Wastelen Sekte menjadi pucat, entah karena takut atau khawatir. Mereka berlima datang kali ini, dan masing-masing dari mereka bisa dikatakan sebagai tuan. Mereka semua merasa bahwa kincuan tidak sederhana. Tetapi mereka tidak pernah menyangka dia begitu rumit. Kincuan tersenyum. Benih api Yin Yang miliknya masih sangat kuat, dan menimbulkan ancaman besar bagi mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah dari alam surgawi, yang membuatnya sangat puas. Kekuatan Surgawi Mata Ilahi Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian Sua, mereka berlima melemah 20 persen, sedangkan kelima binatang itu melemah 30 persen. Terutama empat makhluk alam surgawi tingkat pertama, yang tampaknya telah jatuh dari alam surgawi. Mengaum Dengan raungan memekakan telinga, King dan memanggil Golden Crystal Fire Dragon Lion. Posisi Dewa Sembilan Bunga Formasi Lima Elemen Buda Suci, Posisi Api Ini adalah posisi dan formasi Dewa Sembilan Bunga, yang telah memasuki alam dewa. Kekuatan Golden Crystal Fire Dragon Lion tiba-tiba melonjak, dan auranya jelas naik dengan selisih yang besar. Sisik merah menyala di tubuhnya tampak bersinar dengan cahaya dingin, dan lingkaran cahaya khusus berkedip, agak mirip dengan cahaya kemasan alam dewa. Hu! Singa naga api kristal emas yang sangat besar menyerang Master Sekte Tanah Air Surga. Tubuh dan cakarnya yang besar menamparkan dengan keras ke arah Flying White Tiger. The Flying White Tiger juga memiliki Blutlin Divine Beast dan Bangga. Namun, Blutlin Golden Crystal Fire Dragon Lion tidak kalah dengan Flying White Tiger. Suara memekakan telinga dan atmosfer yang menindas memenuhi udara. Dengan kontak ini, jelas siapa yang lebih unggul. Kekuatan Golden Crystal Flaming Dragon Lion jelas lebih tinggi daripada Flying White Tiger. Keduanya awalnya berada di tingkat kedua alam manusia langit. Namun, salah satu dari mereka kekuatannya diperkuat lebih dari 10 kali sementara yang lain kekuatannya melemah hingga 30 persen. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Flying White Tiger dikirim terbang. Mengaum. Singa naga api kristal emas mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Mata emasnya menyapu, dan aura menghina menyebar, menyebabkan orang-orang ini terkejut lagi dan lagi. Harus diketahui bahwa kekuatan kelompok mereka dipimpin oleh Flying White Tiger. Harimau putih terbang berada di tingkat kedua alam manusia surga, yang sedikit lebih tinggi dari mereka. Yang terkuat di antara mereka juga berada di tingkat kedua alam manusia surga. Namun, yang terkuat di antara mereka, macan putih melonjak, telah dikirim terbang dengan satu serangan. Selain itu, bahkan telah terluka. Jika itu mereka, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Suara mendesing. Karena mereka telah menyerang, tentu saja Kincuan tidak perlu menahan diri. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan Golden Dragon Fin. Harimau putih terbang dan singa naga api kristal emas dipaksa untuk bertarung secara langsung. Namun, jarak antara Flying White Tiger dan Golden Crystal Fire Dragon Lion terlalu besar. Bang! Mengaum! Suara itu hampir seperti lolongan yang menyedihkan. Harimau putih terbang terluka parah oleh serangan ini. Kenapa kalian tidak membantu? Pemimpin Sekte Bumi Tandus berteriak keras. Menindas beberapa orang dengan angka. Ini adalah kemenangan yang tidak adil, kata Chult Lider Tong dengan serius. Pemimpin Sekte Bumi Tandus Zen tidak punya pilihan selain bergegas maju. Namun, pada saat ini, King Dan secara alami membuatnya bergerak. Dia memegang spirit Spring Sword di tangannya. Dengan lambayan tangannya, es menyegel segalanya. Dalam sekejap, langit dan bumi disegel dalam es. Kepingan salju terbang kemana-mana. Segera, salju turun dengan lebat. Di dunia es dan salju ini, kekuatan King Dan meningkat pesat. Dia seperti ratu es dan salju. Setiap ayunan pedangnya memiliki melodi magis. Pedang tunggal luo shen. Semburan air muncul. Arus air purba. Air berubah menjadi naga. Wajah pemimpin Sekte Bumi Tandus berubah. Dia berada di tingkat pertama alam langit, tetapi dia memperhatikan bahwa wanita muda di depannya juga berada di alam langit. Aliansi Lima Kota berada di tingkat pertama atau kedua dari alam langit. Begitu dia melihat King Dan, dia tahu dia tidak sekuat dia. Perisai Bumi. Perisai berwarna kaki memblokir naga air. Naga air membeku. Tiba-tiba, naga air menjadi naga es. Merusak. Es meledak. Naga es raksasa itu meledak. Itu langsung menuju perisai kuning. Ledakan. Perisai kuning rusak. Perisai Bumi bagus dalam pertahanan, tetapi tidak bisa memblokir serangan King Dan. Warisan Luosen telah memberinya kendali atas air ke tingkat yang menakutkan. Plus, dengan posisi Dewa Mantra Kincuan dan Buff Mantra, kekuatan King Dan sudah cukup untuk menghancurkan pemimpin Sekte Bumi Tandus. Kincuan tersenyum. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Selama ada prajurit alam langit, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan prajurit alam langit tingkat rendah ini. Lagi pula, posisi Sembilan Dewa Bunga dan Mantra Level Sembilan sama-sama telah mencapai level Dewa Awal. Ini membuat kekuatan Buff Kincuan semakin kuat. Jika tidak ada kecelakaan dalam pertempuran, tidak ada ketegangan tentang kekalahan aliansi lima kota. Tapi Kincuan tidak berani gegabuh. Lagi pula, ada kartu truf. Bagaimana jika pihak lain memiliki beberapa trik menakutkan di lengan baju mereka? Jadi, dia fokus dan bersiap. Ketika dia dan King Dan ingin bergabung dengan Sekte Bumi Tandus, mereka ditolak. Dia tidak menyangka Sekte itu bisa melawan aliansi lima kota. Apakah kamu benar-benar akan menungguku mati sebelum kamu menyerang? Teriak pemimpin Sekte Bumi Tandus. Hierarktong dan Master Kota Sun Moon menghela nafas. Mereka saling memandang dan mengangguk. Formasi enam arah Bumi Tandus. Bangkit. Langit, manusia, kaisar, matahari dan bulan. Tiba-tiba, angin dan awan berubah, dan dunia kehilangan cahayanya. Kincuan terkejut. Iya, itu benar-benar formasi enam arah Bumi Tandus. Begitu formasi diaktifkan, kekuatan orang-orang ini meningkat. Anak muda, kamu sangat baik. Kamu adalah pemuda terbaik yang pernah kami lihat, tetapi kamu terlalu sombong. Kami harus membunuhmu, kata pemimpin Sekte Bumi Tandus dengan dingin. Hari ini, saya juga akan mengatakan bahwa jika saya tidak mati, kalian semua akan mati, kata Kincuan dengan dingin. Kincuan adalah seorang pemuda, dan kata-katanya yang tenang membuat mereka merasa kedinginan. Tapi sekarang, mereka tidak bisa mundur. Jika mereka tidak membunuh pemuda ini, mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Gerbang enam arah Bumi Tandus Membuka Boom! Lima orang, lima binatang iblis, semuanya terbunuh dengan gerbang enam harmoni. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat. Singa naga api kristal emas terpaksa berlari, dan King Dan terus jatuh ke belakang. Kincuan mengerutkan kening dan melihat formasi enam arah. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. 850 Kincuan tersenyum Kartu Truf Musuh adalah formasi enam harmoni. Ini bagus. Sosok Kincuan melintas saat dia menarik King Dan kembali. Dia tersenyum dan berkata, Ikuti saya. Kami akan melawan siapapun yang kami temui. Singa naga api kristal emas juga berada di pihak Kincuan. Formasi enam harmoni biasa-biasa saja di mata Kincuan, jadi ada banyak kekurangan. Kincuan meraih King Dan dan menyerang kekurangannya satu per satu. Kincuan lebih akrab dengan formasi enam harmoni daripada Master of the Baren Heaven Sek dan yang lainnya. Kali ini, dia seperti ikan di air. Ledakan. Master dari sekte surga tandus dan yang lainnya merasa tersentak. Formasi enam harmoni menghilang. Kincuan menatap mereka dengan dingin. Mereka berlima merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Mereka merasa dingin di seluruh. Mereka ingin membunuhnya. Jika mereka berada di posisinya, mereka juga tidak akan melepaskannya. Kincuan mencibir pada mereka. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Binatang macan tutul naga, binatang harta karun King Kongrat, beruang naga emas bumi. Sejak Kincuan bergerak, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi kekuatan utamanya masih King Dan dan Golden Crystal Fire Dragon Lion. Meskipun formasi enam harmoni rusak, lima orang dan lima binatang alam surgawi tidak mudah untuk dihadapi. Melawan dua orang dan dua binatang buas, mereka lebih unggul. Tapi sekarang, ada lima orang dan lima binatang buas, dan mereka bekerja sama dengan baik. Untuk sementara, mereka berhasil menahan serangan Kincuan. Terutama bagi Tuan Kota Sun Moon dan pemimpin Sekte Tong, yang memiliki dua harta yang layak pada mereka. Master dari Sekte Mandul manusia mungkin yang terlemah di antara mereka, tetapi dia memiliki cara pertahanan diri yang terbaik. Dia sangat berhati-hati, dan dialah yang mengatur pertempuran. Anak muda, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus memaafkan mereka. Mengapa kita tidak membicarakannya? Kiero Pantong dari Sekte Jun Si berkata kepada Kincuan. Kamu ingin membunuhku sebelumnya. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku akan mengasihani diriku sendiri, kata Kincuan sambil tersenyum. Membalas dendam untuk keluhan terkecil belum tentu merupakan hal yang baik. Selain itu, kami tidak membunuhmu. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Kami mungkin dapat membantumu di bagian utara gunung Naga Langit, pemimpin Kultus Tong berkata. Kincuan terdiam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh orang-orang ini dalam waktu singkat. Selain itu, dia tidak menderita kerugian dalam berurusan dengan mereka. Setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa dia bisa berdamai dengan mereka, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Melihat bahwa Kincuan tergoda, pemimpin Kultus Tong dengan cepat berkata, apakah kamu menderita kerugian ketika kamu bertarung dengan kami? Kamu bahkan melumpuhkan anak dari pemimpin Sekte Tanah Tandus. Dia mencari kematian. Dia berani menargetkan wanita saya. Jika dia tidak memberi saya penjelasan, saya akan menghancurkan aliansi lima kota. Anda dapat memperlakukannya sebagai kata-kata kosong. Paling banyak, saya akan memberi Anda tiga tahun. Tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Dalam tiga tahun, saya akan menghancurkan Anda. Ini akan semudah membalik tangan saya, kata Kincuan sambil menatap mereka dengan dingin. Kata-katanya mengejutkan mereka sekali lagi. Jika itu pemuda lain, mereka pasti akan menghina dan akan mengutupnya. Tapi sekarang, mereka hanya merasa dingin, menusup tulang. Itu berasal dari dalam tubuh mereka. Mereka sama sekali tidak meragukan kata-kata Kincuan. Anak muda, penjelasan apa yang kamu inginkan? Kata pemimpin Sekte Tong. Tentu saja, kamu akan memberiku itu, kata Kincuan. Aku membunuh anakku. Apakah kamu bahagia sekarang? Kata pemimpin Sekte Tanah Tandus dengan marah. Putranya sudah seperti itu, dan dia masih harus memberinya penjelasan. Siapapun akan marah. Kincuan tersenyum dingin pada pemimpin Sekte Barenertsek. Aku bahkan tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuh putramu. Aku ingin kamu memberiku penjelasan. Kamu datang ke sini sedemikian besar dan menggertaku. Jika aku tidak cukup kuat, bukankah aku akan melakukannya? Mati. Pemimpin Sekte Barenertsekte sangat marah, tetapi pemimpin Sekte Barenertsekte menghentikannya dengan matanya. Karena kamu datang untuk membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu harus mematahkan salah satu jarimu dan kita anggap impas. Tentu saja, kamu tidak harus melakukannya. Kamu bisa pergi, tapi jangan-jangan terlalu banyak bicara. Saya tidak mau mendengarkan. Jangan ganggu saya di masa depan, kata Kincuan dengan tenang. Lima orang di sisi lain secara alami tidak terlihat baik. Mereka semua adalah pemimpin Sekte dengan status tinggi. Pada akhirnya, mereka sudah menundukkan kepala, tapi Yefutian masih sangat agresif. Setidaknya, di mata mereka, Kincuan bersikap agresif. Pemimpin Sekte Tanah Tandus mencibir, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak akan mematahkan satu jaripun hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan sekteku. Kemudian, pemimpin Sekte Tandus Bumi Sekte Zen pergi. Pemimpin Sekte Baren Ersek menggelengkan kepalanya dan pergi juga. Kincuan menatap mereka sambil tersenyum. Dia tidak menghentikan mereka, juga tidak mengatakan apa-apa. Orang tua dari Sekte Kaisar Manusia mengeluarkan belati dan memotong salah satu jarinya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Pemimpin Sekte Tong menghela nafas. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan memotong salah satu jarinya. Penguasa kota Sun Moon menutup matanya dan memotong salah satu jarinya juga. Segera, tempat itu benar-benar kosong. Kincuan merasa bahwa dia tidak berlebihan sama sekali. Dia sudah sangat penyanyang. Karena mereka di sini untuk membunuhnya, dia sudah berbelas kasih dengan hanya meminta salah satu jari mereka. Jika mereka ada di sini untuk membunuh orang lain, tidak masalah jika dia tidak bisa membunuh mereka. Dia sudah mengatakan apa yang dia inginkan. Karena Sekte Bumi Tandus dan Sekte Bumi Tandus tidak setuju, dia tidak akan menghancurkan kedua sekte ini. Namun, dia pasti harus menghancurkan dua lainnya. Ini adalah prinsipnya. Kingdan tersenyum pada Kincuan. Dia sangat senang bahwa dia mampu menahan serangan dari lima pemimpin Sekte Aliansi Lima Kota. Dia tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan Kincuan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa menang melawan salah satu dari mereka. Apakah aku wanitamu? Kingdan tersenyum pada Kincuan. Baru pada saat itulah Kincuan ingat bahwa dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan menyentuh wanita itu. Ya, Kincuan menggigit peluru dan berkata. Dia sekarang adalah kecantikan tiada taraf yang membuat orang merasa malu akan inferioritas mereka, seolah-olah mereka hanya bisa melihatnya tetapi tidak dapat menjangkau dia. Seorang pria harus menepati janjinya. Kamu berhutang seorang anak padaku. Kingdan memandang Kincuan dengan main-main dan tersenyum. Oke, oke, aku bahkan tidak berhutang satu pun padamu. Aku bahkan bisa memberimu sepuluh, kata Kincuan buru-buru. Huff, aku ingin makan. Ayo memasak. Kingdan menarik Kincuan dan berjalan menuju keluarga Han. Kincuan menatap wanita di sampingnya dengan gembira. Perasaan ini sangat bagus. Itu polos dan nyata, tetapi juga sangat indah. Kincuan merasa itu berwarna-warni dengan cara yang sederhana. Kincuan mengatakannya dengan tenang. Maksudnya adalah ketika dia bersama Kingdan, hampir tidak ada gerakan intim, tetapi dia bisa mencapai perasaan yang sangat memuaskan. Makanan ini sangat lesat. Setelah pergi, Masters of Baren Earthsek dan Baren Heavensek terlihat sangat marah. Tuan Zen, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Sekte surga tandus mengerutkan kening dan berkata. Jika dia hidup, kita pasti akan mati. Huff, tidak ada jalan keluar bagi kita saat ini. Ayo kita cari sekte racun dewa. Aku yakin sekte racun dewa juga tidak akan membiarkan pemuda itu tinggal. Setelah mengatakan itu, Grand Master of the Arts Sekte menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang akan merasa nyaman jika mereka memiliki lawan dengan potensi sebesar itu. Mereka pasti tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Hanya dengan membunuhnya mereka bisa merasa nyaman. Kalau begitu jangan buang waktu. Aku akan pergi bersamamu ke sekte dewa racun, kata Master Sekte Surga Tandus. Keduanya berada dalam situasi yang sama, jadi mudah bagi mereka untuk lebih dekat. Terima kasih telah menonton!